Visual terkini, usai ledakan terjadi di rumah sakit semen padang yang terjadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pasien dan juga keluarga yang sedang menunggu para pasien ini panik dan berusaha untuk mencari tempat yang lebih aman dan juga keluar dari gedung. Belum diketahui pasti informasi terkait penyebab dari ledakan yang terjadi di rumah sakit semen padang. Namun dari visual yang kami peroleh ada sejumlah bangunan ataupun barang-barang yang berada di rumah sakit mengalami hancur baik itu bagian atap ataupun kaca yang terdapat di bangunan gedung rumah sakit semen padang. Usai kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah TKP atau olah tempat kejadian perkara di rumah sakit semen padang. Pengecekan juga terus dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi pasien yang berada di dalam gedung rumah sakit semen padang. Saudara ini adalah anggota dari tim gabungan yang melakukan pemeriksaan di sejumlah kamar perawatan di rumah sakit semen padang untuk memastikan tidak ada lagi pasien ataupun keluarga yang menunggu pasien agar dapat keluar dari gedung rumah sakit. Ledakan terjadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat namun belum diketahui pasti penyebab dari ledakan tersebut. Sejumlah pasien dan juga keluarga yang sedang menunggu pasien langsung keluar ruangan dan ini adalah visual yang kami peroleh selesai ledakan terjadi. Sejumlah pasien dibawa keluar ruangan dengan menggunakan kasur perawatan dan sejumlah peralatan seadanya. Sehingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab ledakan. Ya untuk sementara ini saudara sejumlah pasien yang dirawat di rumah sakit semen padang telah dievakuasi dan saat ini berada di halaman parkir ataupun di pelataran rumah sakit. Sejumlah tim medis juga masih melakukan pemantauan dan juga pengecekan terhadap para pasien untuk memastikan kondisi kesehatan mereka.